Intro Mancebice pernah dengarkan tentang negeri Atlantis? Atlantis sering disebut dengan negeri yang hilang. Dan segala tentang negeri Atlantis ini jadi cerita misteri dan menarik untuk dicari tahu. Tapi saat ini kita tidak mengulas tentang negeri Atlantis ini. Tapi tahu tak? Di Sumsel ini ada juga negeri yang hilang pecah cerita negeri Atlantis ini. Disebut-sebut warga dengan sebutan negeri silop. Legenda negeri silop ini berada di kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Kompreng Eler. Video kali ini kita akan kembali sanjo ke Kayu Agung Untuk menelusuri tentang negeri silop ini. Cak Mano ceritanya. Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Macebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita kembali sanjo ke Nagori Kayu Agung untuk mengulas tentang negeri silop. Mungkin sebagian Mang Dayat belum pernah dengar tentang negeri silop ini. Tapi Mang Dayat yakin banyak juga yang sudah tahu tentang negeri silop ini. Terutama Wong Kayu Agung. Rata-rata Wong Kayu Agung sudah tahu dengan cerita ini. Macebice, kali ini Mang Dayat lagi ada di Kayu Agung. Itu nak coba nyingo-nyingo mengulik-mulik tentang negeri silop. Nah, Mang Dayat tidak dewean ini. Cerewangi oleh YouTuber ternama si Kayu Agung. Jok Makan Jok. Nah, siapa dulu Cek? Selamat siang ya, selamat siang ya, Makan Jok. Jadi hari ini Mang Dayat akan jalan sama beliau. Temui sejarawan dan jingo perciraan lokasi dari negeri silop itu. Apa ceritanya? Tonton sampai habis. Sebelum kita lanjut, perlu dipahami bahwa cerita ini adalah legenda atau cerita rakyat. Jadi segala hal yang membentuk mistis ataupun gaib, Mang Dayat angkat sebagai unsur keragaman budaya sumsel ini. Jangan sampai merusak tawhid kita kepada Allah. Dikarenakan, perlu kita yakini, segala sesuatu yang terjadi, tidak akan terjadi tanpa seizin Allah SWT. Hal yang unik saat menelusuri negeri silop ini, beberapa kanci-kanci Mang Dayat yang di Kayu Agung, pecahnya lebih milih untuk diem. Dan tak galak cerita tentang negeri silop ini. Bahkan, ada yang ketakutan saat ngerewangi Mang Dayat untuk menelusuri negeri silop ini. Malahan dia ngomong, banyak mang bahasan lain, ngapalah kamu nak negeri silop ini, Nian? Hal ini wajar. Konon katonya, banyak uang yang ngilang di negeri silop ini. Tak tahu kemana, tak ketemu sampai sekarang. Bahkan, dari berita online yang Mang Dayat pernah baca, pernah ada pembangunan di bagian negeri silop ini. Dan seluruh alat beratnya hilang dalam semalem. Hmm, malah bikin penasaran kan? Adalah senyum kita Adalah senyum kita Adalah senyum kita Terima kasih telah menonton. 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 Untuk lebih jelas dan palit informasinya, akhirnya Bang Dayat memutuskan untuk menemui sejarawan kayu agung, yaitu Bapak Yus Lijal. Sebenarnya apa nih yang negeri silap ini, cakmanu asal-mu asalnya, dan ngapo disebut negeri silap. Sebenarnya kalau kita ngomongkan masalah kondisi negeri silap, itu mulai adoh gemba-gema negeri silap itu pada abad ke-15 masuk abad ke-16. Yang ditandai dengan adohnya gembar-gembur di Pulau Jawa itu, sudah masuk kaum penjajah. Masyarakat kayu agung pada saat itu, baru beberapa puluh tahun, dia menganut kepercayaan Islam secara fanatik. Jadi oleh karena pendapat mereka ini, bahwa yang namanya kaum penjajah itu, ada beberapa hal yang harus dihindari. Karena penjajah itu, asumsi mereka itu pasti orang-orang kafir. Akan mempengaruhi keimanan. Yang kedua, yang namanya menjajah, itu akan merampas segala harta benda. Itu yang dipikir kewakil. Dan ada lagi, sang penjajah itu diasumsikan bahwa akan menyekap ruang gerak masyarakat pribumi untuk beraktivitas. Baik menuntut ilmu, maupun untuk mencari rekonomi. Sehingga pada masa itu, ada tokoh dari kayu agung ya, yang tepatnya di dusun tertua di kayu agung, itu dusun perigi namanya kan. Dia ini dua beradik. Dia sudah mendapat gelar kuyang. Kuyang Yusuf dengan kuyang Sleman kan. Mereka ini sangat fanatik dengan ajaran agama Islam. Sehingga dia itu mengundang seluruh orang-orang kayu kan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang pintar ngomong. Pokoknya seluruh yang lebih-lebih dari masyarakat biasa dikumpulkan-kumpulkan. Dia ajaknya lah membangun satu tempat atau tempat pemukiman baru yang menghindar dari keramaian. Kenapa sih dikatakan negeri silap? Silap itu apa? Silap apa? Iya. Sebenarnya kalau lafal orang kayu agung bukan negeri. Negori. Negori itu maksudnya pemukiman masyarakat. Silap itu menghilang. Bukan sulap bukan. Jadi kawasan itu hilang dari pandangan. Kalau kita dengar penjelasan dari sejarawan kayu agung, Bapak Yus Lizar cukup jelas bahwa negeri silap ini memang ada pada abad ke-15. Yang artinya Palembang pada masa itu, pada masa kerajaan Palembang yang juga Islamnya sudah panatik. Namun, bagaimana negeri ini bisa hilang? Sudah saat di abad ke-16 itu kan, si Puyang Yusuf dengan Puyang Suleiman ini, dia punya sahabat uang dari Nusir yang tinggal di tanah Aceh. Kebetulan dia masuk kayu agung, menawarkan kepada Yusuf dan Suleiman ini untuk melengkapi syariat Islamnya. Yaitu menunaikan ibadah haji. Si Yusuf dan Suleiman ini kan, dia selalu khawatir. Mbak Manudian dia meninggalkan wilayah ini. Apa itu tadi? Iya kan. Beberapa harta kekayaan ada di dalam wilayah itu kan. Para kiai, para orang-orang ini ada lagi sama kan. Takutnya, mereka ini begitu berangkat ke Mekah, dipengaruhi oleh jajah rata. Jajah rata. Jajah rata, kan. Nah, oleh karena itu kan, si Puyang Suleiman ini, dia menghubungi beberapa pokok sakti masyarakat kayu agung, kan, untuk menjagakan wilayah itu. Ternyata, tidak si kok umum pun yang sanggup menjagukan wilayah itu. Akhirnya, mereka ini membuat satu perjanjian. Kamu-kamu yang ada di dalam kawasan ini, kan, tidak boleh kamu keluar selama kami ada di Mekah. Tidak boleh kamu kemana-mana. Kagek, kamu bisa nyingkuk uang secara nyata, uang tidak bisa nyingkuk kamu. Akhirnya, mereka ini kan kebingungan. Iya. Gelagat kebingungan ini kan ditangkaplah oleh Yusuf dengan Suleiman. Langsung dia menyingkangkan kelapa kakinya ke bumi, kan. Begitu dia tujuh kali menapakkan kelapa kaki, seluruh daun-daun dalam hutan itu kan gugur. Begitu gugur itu seketika dusun itu hilang. Jadi, pada kenyataannya zaman dulu, negorisi log itu ada tapi tidak ada. Tinggal lagi kan, manusia-manusianya kan, apakah sekarang masih ada atau tidak lagi. Iya. Karena pada masa perjanjian Yusuf dengan Suleiman, saat dia tinggalkan Kayu Agungan, selama kami tidak kati di dalam wilayah ini, kamu tidak boleh lagi nambah keturunan. Berarti kan, tidak kati keturunan bernambah, kan. Oh, ada kenyataan Kayu itu juga. Iya, kan. Nah, ngapa-ngapa, mereka berdua ini kan, Tuhan berkendak lain. Kedua-duanya meninggal di muka. Sehingga, tidak kati lagi yang bisa muka kenyataan negeri itu, kan. Amreka tuh, si kok yang balik kan, mungkin sekarang ada. Iya. Iya, kan. Oleh karena mereka, dua beradik ini tidak bisa lagi balik, oleh karena meninggal di muka, sehingga kawasan itu hilang sampai sekarang tanpa kado ini, kan. Lokasi untuk di Kayu Agung itu berada di seberang, kan. Iya. Mulai dari daratan Ketapon, sampai ke daratan Kayu Agung asli. Itu kawasan mereka, kan. Tempat pintu gerbang mereka keluar ke seberang sini, itu pas di pelataran Masjid Agung Sulihin. Itu dari sana nak keluar sini, kan. Kalau mereka habis aktivitas di sini, nak balik ke wilayah, mereka dari Skadano. Dari Skadano, dari jalan bakar Jambi itu, kan, nyeberang ke Masjid Perigi itu. Nah, kalau Cak itu, Cak Mano dengan penghuni-nya. Cak Mano juga cerita yang katanya, banyak uang hilang di negeri silop ini. Ada keanehan nggak di masyarakat sekitar tentang negeri silop ini? Nah, penghuni-penghuni di negeri silop ini banyak keanehan-keanehan. Ada sifatnya menguji mental, menguji keimanan, kan. Ada yang sifatnya menjatuhkan seseorang. Ada yang bentuk-bentuk manusia-manusia kerdil, cempol-cembol itu, kan. Yang sering muncul ke masyarakat ini, kan, mereka-mereka yang punya prinsip menguji keimanan. Nah, misalnya, kan, mereka muncul di hadapan masyarakat nyata, kan, dengan penampilan yang menjijikan. Sehingga, uang yang nyinguk dia, ya merasa jijik, kan. Iya. Timbullah, akhirnya, diusir, dicacimaki, dan sebagainya, kan. Nah, saat itulah, mereka nyumpah. Dan banyak juga, kejadian-kejadian, uang kaya mendadak, gara-gara iman mereka tuh, ya, gak terpancing dengan bentuk-bentuk yang gitu, kan. Salahkan contoh itu, di tahun 70, itu ada masyarakat, ya, katakanlah, hidupannya miskinian, kan. Miskin, kan. Punya anak banyak, mata pencerai yang tak ngati, kan. Dan kan, anak ini kan butuh, makan butuh apa, kan. Ngapak-ngapak, ada, nenek-nenek, mampir ke rumah dia, jadi, buka kotak rokok, bujuan rokok, kan. Pas dia, beli rokok, dibalik penjualah, rokok ini oleh, si pembeli ini, kan. Tidak jadi katanya beli, duit nyambil lah. Nah, pas dibuka oleh si penjual, rokok kan, saya sedulur, kan. Tidak jadi warna kuning, kan. Bukannya rokok di dalam, otak rokok, kan. Dia, berupa, kertas, tapi, punya nilai harga, katakanlah duit, kan. Nah, cuman, anehnya duit itu, semakin hari, semakin bertambah. Dalam kota rokok itulah? Iya. Nah, disitulah, letak, pengujian uung yang, membuat kayu mendadak. Jarang sekali, ada tumbal-tumbal. Jadi, kamu harus begini, tumbalnya ini, adek-adek, kan. Dan, ada malah, kejadian yang, harus menimpa, jadi musibah, kan. Itu di tahun 80-an, sebenarnya, kan. Baru-baru terjadi, kan. Uung ini, termasuk, kayu-rayu. Katakanlah, di dalam dusun itu, paling kayu, lah. Ding-ding rumahnya, lagi dua lapis. Saking dia, takut dimasukin maling, kan. Menjago, kebentaraan, ya, kan. Suatu sore, datanglah, nenek-nenek, dia penuh, penampilan kurapan, segala macam, kan. Kedatangan dia ini, nak minta, bagi makam. Apa jawaban, punya rumah? Kami, tidak katik nasi. Kan, secara logika, tidak mungkin, mengkayu, tidak katik nasi. Sudah, katanya. Kalau tidak katik nasi, aku minta, apa, katanya? Minta, beras canting, kan. Kami, masak lagi, pinjam sama, terpanggol, katanya. Saking dia ini, ngelak, dari permintaan, nenek itu, kan. Ternyata, pada saat terjadi dialog antara si ibu rumah tangga dengan nenek tadi, kan, anak gadisnya dengar, dengarnya pembicaraan, kan. Secara curi pandang, curi ini, kan, anaknya, gadis ini, keluar dari pintu dapur. Ngambik ke? Ngambik beras cantik. Dinyujukkanlah, sama, yang nenek-nenek tadi, kan. Nah, ngapo-ngapo. Si nenek ini, kan, ya diterima, kan. Iya. Berasal, nih. Masih dia, ngomong sama, ibu rumah tangga, tuh. Aku katanya, numpang nginap, deh, disini, kan. Tambah. Iya, kan. Tambah. Oh, iya. Dikat pertama, ya. Tambah merupat, deh, kan. Namanya penguji. Iya, kan. Nah, kalau kamu, agak, bersedia, aku nginap, sini, aku numpang tidur, ditangguh, kayak, katanya. Apa jawaban, si ibu, deh, kan. Terus sama kamu, katanya. Kalau enggak tidur sana. Cuman kaget, katanya. Ada anjing, apa, katanya. Anjing biar-anjing, kan. Karena rumah duung kaya, kan. Iya. Jadi, ngaru anjing, untuk nakut-nakut, emang, kan. Sudah maghrib, ngapa-ngapa, uung ini, kan, lelap kalau tidur. Udah maghrib, menjelang isap, kan. Amaknya, si gadis ini, kan, dijemput uung, kembangan, begini, go. Niko meninggal, kan. Kok terjadilah campak atau lampu, kan, kebakaran. Jadi, yang selamat, cuma anak gadis itulah. Yang lain, habis dimakan api. Banyak cerita, saya ini, om. Uung itu, gak lah ilang di situ. Hah? Gak lah ilang. Nah, itu lain lagi. Lain lagi. Tapi, ada hubungan dengan negeri silang. Dengan? Ya, saya nilai, kalau uung kaya gini, nyebutnya, nek tundekan, gitu. Uung susah, kan, ilang, kan. Penyembuhannya yang ngajak dia ini, kenal dia, kan. Tahu-tahu, melok, kan. Tahu-tahu, ternyata, bukannya kemana-mana, masuk hutang. Iya. Maisumai. Maisumai. Uung, jadi-jadian. Menjelma manusia, bisa menyelma hewan, bisa menyelma apapun, deh. Tujuannya satu, gimana, kan. untuk menyesatkan uung. Nah, mak cek-bicek, terutama wong kayu agung, sebenarnya, negeri silap ini, bukan hal yang menakutkan, dan dakatek yang namanya uung hilang tersesat di negeri silap ini. Walaupun, sampai saat ini, negeri silap ini masih menjadi misteri tentang kebenerannya, dan menjadi legenda yang memperkaya kehasana budaya Sumatera Selatan. Demikianlah video Mang Dayat mengenai negeri silap ini. Kalau mang cek-bicek senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa di-like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut mang cek-bicek bermanfaat. Mohon supportnya juga channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya, agar Mang Dayat terus bisa mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum si Wijaya, Petua Bijakmu Makokra, Senyumunan indah adalah senyum kita.